Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Tetapi, memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Ada 19 persen pengusaha yang maksimal sekali bisa bertahan selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan, pilihannya adalah mereka melakukan efisiensi secara besar-besaran, yaitu dalam bentuk PHK masal. PSBB diperketat kemarin, itu otomatis sekitar 200 ribu tenaga harian. Itu langsung kena. Hari Senin diumumkan, hari Selasa udah nggak dipakai lagi. Kita akan menarik rem darurat. Yang itu artinya, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ataupun mereka menutup perusahaan atau mengajukan pilot secara permanen. Sampai akhir tahun itu, dengan mall, dengan hotel, dengan yang lain-lain, saya kira lebih dari 1520T lebih, saya kira. Begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan surat-surat kita. Hanya beberapa jam, pagi-pagi itu jam 11, itu sudah negara sudah rugi Rp300.297.000 gitu. Hanya sebentar, karena pengumuman itu padahal. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas. Oleh sebab itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan ini. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Dan ini merupakan kondisi yang cukup serius. Karena akan berdampak pada konsumsi rumah tangga, akan berdampak pada retail, akan berdampak pada sektor perdagangan, transportasi, logistik. Dan ini akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi pemulihan eko. Skenaryonya itu, kita buat esio darurat gitu di ruang perawatan. Kemudian berjalannya waktu, ternyata banyak sekali kendala dan pasien tau sendiri udah tambah banyak. Akhirnya, ruangan saya direnovasi untuk dijadikan khusus melayani pasien yang COVID-19. Sentilan pedas Presiden Jokowi buat Anies Baswedan. Kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat. Dan kita akan menerapkan seperti arahan Bapak Presiden di awal wabah dahulu. Yaitu, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Presiden Jokowi menegaskan, strategi awal pemerintah dalam menangani wabah pandemi COVID-19 adalah mencari keseimbangan. Pemerintah tak ingin hanya fokus pada masalah kesehatan. Tujuh bulan sudah kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Saya paham masih banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Singkatnya, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Jokowi menegaskan, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menangani COVID-19. Namun, bukan berarti pemerintah akan begitu saja mengorbankan perekonomian yang juga terdampak pandemi. Tetapi, memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang empat. Jokowi menegaskan, pemerintah sampai saat ini terus berupaya mencari keseimbangan tersebut. Harapannya, masalah kesehatan bisa teratasi. Persoalan perekonomian pun tertangani agar beban masyarakat tidak semakin bertambah. Oleh sebab itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak, tidak perlu sok-sokan. Akan melockdown provinsi, melockdown kota atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi, kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Presiden Jokowi menegaskan bahwa penanganan pandemi COVID-19 yang sudah dilakukan pemerintah tidaklah buruk. Beliau mengklaim bahwa Indonesia sudah bisa memperbaiki masalah dan lebih baik dari negara-negara yang mengalami pandemi. Hasilnya bagaimana? Ini yang terpenting. Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data dan bukan berdasarkan kira-kira. Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk. Bahkan cukup baik. Maka, saya hanya bicara fakta. Dalam jumlah kasus dan jumlah kematian, Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang besar. Sebaiknya, kalau membandingkan, ya seperti itu. Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara kecil yang penduduknya sedikit, tentu perbandingan seperti itu tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jokowi menegaskan bahwa strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan, yakni antara kesehatan dan ekonomi. Namun, beliau mengklaim bahwa aspek kesehatan tetaplah nomor satu. Jokowi menyebut seluruh jajaran pemerintah selalu berusaha mencari keseimbangan. Jokowi kembali mengingatkan soal lockdown yang menurutnya yang paling baik ada pembatasan sosial berskala mikro. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Saya rasa semua orang tidak ada yang luput dari pandemik ini. Jadi semua orang pasti kena imbasnya. Bukan cuma kami tenaga medis, tapi masyarakat yang punya bisnis sendiri, cara ekonominya mereka sendiri akan kena imbasnya. Kebetulan saya dokter, jadi satu-satunya cara saya untuk bisa lebih terlibat dalam peran saya sebagai manusia di dunia ini aja sih, itu ya sebagai dokter dan turun ke lapangan sih. Dalam hal ekonomi, pencapaian kita juga tidak jelek-jelek amat. Ekonomi kita menurun, ya betul, itu fakta. Tapi, mana ada negara yang tidak menurun ekonominya. Bahkan, ada banyak negara lain yang harus memikul beban ekonomi yang jauh lebih parah. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, misalnya kinerja ekonomi kita masih lebih baik. Sekali lagi, ini fakta. Awal tahun depan, sekitar bulan Januari, Lembaga Ikman bisa menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma untuk kemudian dilakukan formulasi produksi dalam rangka uji klinis. Baik uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Dan setelah uji klinis itu selesai, dan Bepom menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan dan cocok untuk menjaga daya tahan tumbuh terhadap COVID-19. Ini harus kita ambil hikmahnya agar kita juga tetap optimis, tetap optimis dan tidak kehilangan harapan. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus tetap optimis. Banyak yang telah pemerintah lakukan di tengah keterbatasan keuangan negara, saya mengambil risiko untuk mengatasi masalah ini. Angka-angkanya silahkan dilihat sendiri di tampilan yang ada di sini. Berapa ratus triliun yang kita kerahkan untuk mengatasi wabah maupun untuk membantu warga. Saya setuju banget dok yang dibilang kalau imunitas yang baik itu akan tercipta dari suasana hati. Karena mungkin dulu saya waktu belajar tentang kedokteran, pernah kan belajar tentang, oh hati harus senang, bahagia itu sama dengan imunitas yang baik. Cuman baru kali ini benar-benar lihat secara real, kalau pasien yang pikirannya bisa positif, pasien yang bisa diwawah enjoy, itu beneran cepat banget, mulus banget sembuhnya. Dan bahkan gejalanya aja bisa hilangnya juga lebih cepat lagi gitu kan. Maka akan dilakukan produksi dalam jumlah masal oleh PT Bio Farma juga. Nah perkiraannya di tribulan keempat 2021 kita bisa memproduksi dalam jumlah besar dan nantinya akan melengkapi vaksin COVID-19 yang awalnya akan didatangkan dari kerjasama dengan pihak luar. Terutama dengan Sinovac, China dan dengan G42 yang berasal dari United Arab Emirates. Setelah tujuh bulan, banyak yang bisa kita pelajari dari wabah ini. Misalnya pembatasan sosial, saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah COVID-19. Tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pengusaha restoran di DKI Jakarta mengakui banyak restoran mengalami kerugian akibat diterapkannya PSBB ketat di wilayah ini. Kerugian yang ditanggung tak hanya materi yang mencapai 20 triliun rupiah. Namun juga banyak pekerja yang menganggur karena perusahaan tak sanggup lagi memberikan gaji. Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Amil Arifin mengatakan, nilai kerugian ini terus bertambah seiring dengan terus diperpanjangnya PSBB hingga 9 Oktober mendatang. Hal ini terjadi tak hanya di restoran yang berlokasi di mall, namun juga restoran yang berdiri sendiri atau stand alone. 4.900 restoran stand alone di Pantai Indah Kapuk, daerah Kelapa Gading, dan lain-lain. Kalau mall saja diperkirakan minimal 3 triliun rupiah ruginya dengan asumsi satu bulan negatif cash flow 100 juta rupiah. Karena sewa mall saja sudah ratusan juta, uang sewa nggak bisa terbayar, minimal 100 juta rupiah. Dikali saja 4.900 restoran di mall, sampai akhir tahun restoran di mall, hotel lebih dari 15 sampai 20 triliun rupiah lebih. Kerugian ini juga berdampak pada pemasok karena restoran tak mampu membayarkan transaksi pesanan. Imbasnya bisa terlihat di pusat perbelanjaan. Banyak restoran yang memilih tutup karena sulitnya mendapatkan tamu dibanding harus take away dan datang ke dalam mall. Banyak masyarakat yang memilih untuk tidak datang sekalian. Beratnya biaya operasional ini, membuat banyak pekerja di sektor ini harus dirumahkan. Tidak tanggung-tanggung, jumlah yang dirumahkan mencapai 200 ribu pekerja. PSBB diperketat kemarin, itu otomatis sekitar 200 ribu tenaga harian. Itu langsung kena. Hari Senin diumumkan, hari Selasa udah nggak dipakai lagi. Yang paling kasihan adalah pekerja harian. Mereka nggak dapat apa-apa. Subsidi 600 ribu rupiah per bulan, nggak dapat karena harus terdaftar BBCS ke tenaga kerjaan. Paling prakerja. Mungkin dari situ hanya dapat. Jumlahnya ada 200 ribu diperkirakan yang terkena. Jelasnya. Dibuat PSBB ketat gini, langsung kita punya karyawan harian nggak bisa kerja lagi. Itu kan 200 ribu. Itu terjadi mobilisasi pekerja. Karena mereka dilarang bekerja, bekerja di rumah, tidak dibayar, cari kerjaan tempat lain. Akibat tidak mencapai gaji dan kesulitan hidup di Jakarta, pekerja harian banyak yang pindah ke wilayah lain. Sehingga ada potensi tempak penyebaran COVID-19 makin luas ke berbagai wilayah sekitar Jakarta. Jadi mulai bergerak. Ini mobilisasi pekerja ini yang kemungkinan besar akan tertular. Ini yang bahaya. Jadi kita tadinya turut menjaga, jadi nggak bisa menjaga nih. Kita nggak tahu nasibnya mereka gimana. Nanti begitu mau dibuka lagi restoran, kita harus mencari mereka lagi, harus kita lakukan rapid test lagi. Tidak hanya pekerja harian yang terdampak, namun hingga top manajemen di perusahaan restoran juga telah dipotong pendapatannya. Yang pasti, teman-teman di restoran, komisaris, owner, direksi, udah wassalam. Nggak dapat gaji, ada yang dapat 50%, 5%, 10%, basa-basi gajinya. Manager ada yang potong 25%, bawahnya paling rendah, 10%, agas dia. Economic Institute for Development of Economic and Finance, atau Indef, Bimayu Distira, menilai kebijakan perpanjangan PSBB DKI dapat menggerus bisnis retail dan pusat perbelanjaan. Padahal industri ini sempat bergeliat saat PSBB transisi. Menurutnya, bila tak ditangani secara serius, bisnis retail dan mal terancam tidak bisa bertahan di tengah pandemi tanpa adanya insentif dari pemerintah. Bimayu juga mengatakan, PSBB total yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta membuat ekonomi Indonesia sudah pasti mengalami resesi. Bimayu menuturkan, PSBB total di Ipokota akan menyebabkan kegiatan ekonomi terhenti, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Sementara itu, sementara itu, kontribusi Jakarta sendiri terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, yakni sekitar 17-18%. Oleh karena itu, PSBB total yang diberlakukan di Jakarta pasti akan berdampak besar terhadap ekonomi nasional, khususnya dari aspek konsumsi yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi utama Indonesia. Imbasnya, dengan ada PSBB total ini, kuartal ketiga kita dipastikan akan masuk resesi. Ada 19% pengusaha yang maksimal sekali bisa bertahan selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan, pilihannya adalah mereka melakukan efisiensi secara besar-besaran, yaitu dalam bentuk PHK massal, ataupun mereka menutup perusahaan atau mengajukan pilot secara permanen. Secara real, dampaknya terutama dirasakan pada industri. Bima menjelaskan, pendapatan retail maupun sektor manufaktur akan mengalami pengenurunan secara drastis, setelah sempat tumbuh pada PSBB transisi beberapa bulan terakhir. Bima sendiri belum memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, tapi ia menyebutkan, prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mempergerakan ekonomi periode Juli sampai September tumbuh minus 2% hingga 0% masih jauh dari realistis. Itu sebelum ada PSBB yang ketat, setelahnya kontraksi akan lebih dalam tuturnya. Bima berharap penerapan PSBB total akan efektif menekan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Dengan begitu, ekonomi akan bisa rebound, yang bisa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat juga. Paling tidak, kuartal pertama 2021 sudah di atas 2%, jadi tidak sampai masuk ke depresi, katanya. Dan ini merupakan kondisi yang cukup serius, karena akan berdampak pada konsumsi rumah tangga, akan berdampak pada retail, akan berdampak pada sektor perdagangan, transportasi, logistik, dan ini akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi pemulihan ekonomi. Sebelumnya, dalam konferensi PSBB pada Rabu 9 September 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut PSBB transisi dan kembali memperlakukan PSBB total. Kebijakan rem darurat ini diambil setelah melihat 3 indikator yang sangat diperhatikan Pemprov DKI Jakarta, yakni tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19, serta tingkat kasus positif di Ibu Kota. Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya, kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik, kata Anies Baswedan. Kita akan menarik rem darurat. Yang itu artinya, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan surat-surat kita.